Intro So, hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget Kali ini video kita akan melakukan unboxing dan review 3 buah TWS dari Sony Gear Jadi disini ada Sony Gear Earpump TWS 3 Plus Sony Gear Earpump TWS 5 Pro Dan Sony Gear Earpump TWS 7 Hyperbust Jadi, kalau misalnya kalian lihat disini Tentunya kalian bisa lihat ini 3 device TWS yang berbeda modelnya Dan harganya juga ini Rp199, Rp249, Rp299, semuanya di bawah Rp300.000 Dan kita akan coba buktikan apakah kualitas suaranya itu oke nggak sih Maksudnya nyaman nggak sih untuk dipakai Terus kemudian, kalau misalnya kita gunakan untuk video call Apakah kualitas mikrofonnya bagus Nanti kita juga akan rekam untuk kualitas mikrofonnya Terus untuk test gamingnya kita akan juga coba Nanti saya akan sampaikan saja hasilnya supaya mempersingkat waktu Apakah untuk main game ini 3 TWS ini oke atau tidak Untuk main game Terus kita lihat satu-satu ya guys Jadi yang pertamanya adalah Earpump TWS 3 Plus Di sini dia klaimnya itu 6 jam playtime Dengan powerful bass dan clear voice Dan ini 6 jam ini kalau misalnya kalian dengarkan dengan volume 50% ya guys Terus untuk spesifikasinya kalian bisa lihat disini Saya akan tahan sebentar Untuk kalian bisa lihat untuk spesifikasi dari produk ini Karena saya tidak akan bacakan Karena terlalu panjang kalau saya bacakan satu-satu Terus untuk yang Earpump TWS 5 Pro ini Bedanya sama 3 Plus ini Dia itu punya sertifikasi IPX5 Jadi kalau misalnya kita buat olahraga dan keringatan Itu nggak apa-apa guys Dan dia punya daya tahan baterai itu selama 8 jam Jadi selama 8 jam Terus dia juga sama Klaimnya powerful bass dan clear voice Jadi dia mungkin lebih mengubah untuk kualitas musik Sama untuk microphone-nya ya Kita akan coba nanti Untuk spesifikasinya seperti ini Dia kurang lebih dia bahkan mengklaim ini high clarity audio ya guys Jadi kalian bisa lihat untuk drivernya seperti ini Tadi 2x6mm Kalau yang ini 2x10mm Jadi drivernya beda Driver size-nya Karena ini yang model dia masuk ke dalam teringat Nanti kita akan coba lihat fittingnya juga seperti apa Terus untuk yang TWS 7 Hyper Bass Jadi ini modelnya agak beda memang Dan dia ini dia punya klaim Jadi bedanya yang sama yang ini 2x2 ini Dia itu punya klaim dual driver Jadi drivernya itu katanya dual Sehingga memberikan kualitas audio yang lebih bagus Dan dia ini sama klaimnya powerful bass clear voice Dia juga bisa bertahan selama 8 jam Terus kalau misalnya kalian lihat disini Dia drivernya itu 4x6mm Untuk size-nya ya Kalau yang ini tadi 2x6mm Ini 4x6mm Terus kemudian yang kalau yang ini 2x10mm Ini 4x6mm Jadi memang Dia per earbud TWS-nya itu Punya lebih besar sih size-nya Jadi kita akan lakukan unboxing-nya saja Satu-satu ya guys Kita akan buka terlebih dahulu yang Earpump TWS 3 Plus Ketika kita buka Kita dapat kartu garansi Terus disini ada apa lagi Kita tarik ya guys Disini Kita dapat Ini case TWS-nya Terus disini ada TWS-nya Kita keluarkan terlebih dahulu Disini Pakai micro USB Chargernya pakai micro USB Kita taruh Ini gak ada apa-apa lagi Ini cuma kitab-kitab doang Kita keluarkan terlebih dahulu Untuk ininya TWS-nya Kita taruh Ini kita masukkan ke case terlebih dahulu ya guys Jadi kita masukkan ke case Ini seperti ini Dan ini seperti ini Dia sambil ngecas dulu Kita taruh terlebih dahulu Kurang lebih case-nya seperti ini Jadi kalau misalnya kalian lihat Ini ada tulisannya earpump Terus di sebelah kiri itu ada Charging untuk micro USB-nya Terus disini Total kapasitenya 300mAh Inputnya 5V 0,25A Outputnya 5V 0,1A Terus udah kurang lebih seperti ini Untuk produknya Ini kalian bisa lihat Untuk tampilan box-nya Kita sambil buka Untuk yang TWS 5 Pro ya guys Supaya kita bisa sama-sama bandingkan Untuk yang 5 Pro Jadi kita buka Sebenarnya kotaknya hampir sama saja modelnya Terus ini Oke Ini kita dapat Kalau bedanya ini Kita dapat tambahan silikonnya Terus disini masih pakai micro USB Terus disini ada kartu garansi Dan kitabnya Kita keluarkan terlebih dahulu case-nya Terus kita keluarkan dulu TWS-nya Jadi ini bisa kita keluarkan Ini kotak case-nya sih lebih kecil ya guys Ini kita masukkan terlebih dahulu ya guys Untuk TWS-nya Jadi ini seperti ini Terus ini seperti ini Di sini Ini sekurang lebih case-nya seperti ini Untuk tampilannya Terus di bagian belakang ini Untuk charging-nya Dan dia Ada magnetnya untuk nempel Jadi Ini ada magnetnya sih Terus ini juga gak bisa jatuh Ini juga gak bisa jatuh Ini kalau bisa kalian perbandingan Untuk TWS 3 seperti ini TWS 5 seperti ini Terus kemudian kita buka lagi yang TWS 7 Hyperbass ya guys Jadi Sebentar saya menggunakan terlebih dahulu Ini supaya kalian bisa kelihatan Terus ini kita buka Sebenarnya mirip-mirip semua ya guys Untuk modelnya Terus ini di sini dia pakai Nah ini yang beda nih Dia pakai USB Type-C ya guys Jadi dia pakai USB Type-C Terus kalian dapat ear tips-nya lagi Ini kalian bisa ukur Untuk besar-kecilnya Tergantung telinga kalian Terus kita buka terlebih dahulu Dan ini Ini dia beda nih Case-nya lebih bagus sih kayaknya Terus Kita kasih masuk Wow Unik ya modelnya ya guys Terus kita Masukkan terlebih dahulu Saya rapikan terlebih dahulu ya guys Oke guys Kita akan masukkan ke case-nya terlebih dahulu Untuk ininya Apa namanya Untuk charging terlebih dahulu Supaya dia sebelum dipakai Ini modelnya unik banget nih guys Cuma saya nanti penasaran Untuk pakenya gimana Nah Ini adalah Sorry guys Ini adalah TWS Earpump TWS 3 Plus TWS 5 Pro Kemudian ini TWS 7 Hyperbust Jadi Kita akan Lakukan pairing terlebih dahulu Sebenarnya pairingnya gampang kok guys Saya ambil HP saya terlebih dahulu Jadi Ini sudah ambil HP saya Jadi kalau Misalnya kalian mau pairing Kalian tinggal keluarkan Terus kalian tinggal cari Di sini Ada Ada Sorry saya gelapkan Terlebih dahulu Di sini itu ada SGTWS 3 Plus Jadi kita pairing aja SGTWS 3 Plus Untuk Nah ini di sini ada tulisannya SGTWS 5 Pro Kalian tinggal pairing Di sini ada SGTWS 7HB Hyperbust singkatannya mungkin ya Ya itu tadi Memang 7 Hyperbust Jadi Semudah itu Untuk connectingnya Jadi Kita akan Coba Untuk dengarkan lagu Kita akan coba Fittingnya seperti apa Kita akan coba Microphonenya seperti apa Jadi pastikan kalian Tonton-tonton Habis ya guys So guys Ini saya sudah coba Untuk earpump TWS 3 Plus Jadi ini Kita sudah coba Jadi ini Kalau bisa kalian perhatikan Telinga kiri saya Telinga kanan saya Seperti ini Kurang lebih tampilannya Ini ada yang varian TWS Earpump TWS 3 Plus Kita akan coba Dengarkan lagu Terlebih dahulu Terus kita akan Coba tes gaming Terus kemudian Kita akan coba Tes microphonenya Saya akan sampaikan Langsung hasilnya aja ya guys Supaya mempersingkat Waktu Supaya kalian langsung tahu Oh karakter suaranya Seperti apa Kualitas audionya Seperti apa Dan saya akan Sampaikan pada kalian Saya akan coba Terlebih dahulu ya guys Ini adalah Uji coba Microphone Dari Earpump TWS 3 Plus Jadi kita langsung Uji coba Earpump TWS 3 Plus Saya langsung ke Aplikasi Voice Memo Kita coba Apakah memang Set clear itu Apakah memang Set clear itu Silahkan nanti Terus menemukan Komplementar Jadi ini Uji coba Microphone dari Earpump TWS 3 Plus So oke guys Setelah saya mencoba Earpump TWS 3 Plus Ini untuk mendengarkan Lagu Untuk main game Dan kita tadi Sudah dengarkan Tes microphonenya Saya bisa menyimpulkan Bahwa Earpump TWS 3 Plus Ini Kurang cocok Buat kalian Memang suka Bass banget Jadi karena memang Karakter suaranya itu Bassnya memang Kerasa Tapi Gak se-powerful Itu Dan Apa namanya Untuk Detail suaranya itu Dia lebih dominan Untuk suara vokal Jadi kalau dibandingkan Suara Linenya Itu Sebenarnya Dia dominan Di vokal Terus kemudian Untuk akustiknya Lumayan Cuma kalau kalian Penggunakan dengan Suara maksimal Itu agak Menurut saya Agak pecah ya Maksudnya Gak terlalu Dapat malahan Kalau misalnya kalian denger Suara maksimal Tapi kalau misalnya Kalian denger 50% aja Itu udah kenceng guys Dan itu Sudah cukup Dan untuk kualitas Mikrofonnya sendiri Menurut saya Ini adalah salah satu TWS punya Mikrofon yang Oke guys Jadi maksudnya Dipakai video call Itu masih oke Jadi kalau misalnya Kalian tadi dengerkan Untuk suaranya TWS ini termasuk Mikrofonnya yang cukup oke Dan Maksudnya Masih bisa dipakai Untuk video call Dan conference Dan lain-lain Itu masih oke banget guys Terus untuk tes gaming Tadi saya sudah mainkan Pakai TWS ini Main game call of duty Dan memang Berasa sih guys Jadi delay-nya itu ada Delay-nya itu Tembakan itu Agak berasa sih Jadi ketika kita gunakan fps Baru Bener-bener game itu Kerasa ada delay-nya Tapi Saya gak tau nanti Di TWS yang Earpump TWS 5 Pro Dan Earpump TWS 7 Hyperbust itu Apakah memang Ada perbedaan Atau tidak Nanti kita akan coba juga Jadi untuk yang Earpump TWS 3 Plus Kesimpulan sementaranya Adalah Dia memang lebih cocok Misalnya kita gunakan Untuk sehari-hari Atau misalnya kita Gunakan buat video call Masih oke guys Jadi itu Untuk earpump TWS 3 plus Itu kesimpulan yang Saya bisa berikan Kita akan bandingkan juga Nanti ke TWS 5 Pro Dan TWS 7 Hyperbust Jadi Pastikan kalian Tonton sampai habis ya guys Kita akan coba Untuk yang Earpump TWS 5 Pro Habis ini ya guys So oke guys Ini adalah Earpump TWS 5 Pro Jadi untuk fittingnya Itu Lebih rapet Dan lebih kedap Jadi untuk Misalnya kita Mau buat dengerin lagu itu Pasti akan lebih berasa Noise cancellation nya Jadi untuk Kedapnya itu Dapet Dan dibandingkan Yang Earpump TWS 3 plus Tadi ya Dan untuk fittingnya pun Sendiri Dia lebih Mengecep kayaknya Ini Dia gak lepas nih guys Kalau misalnya kita Goyang-goyang kepala kita Terlalu keras Juga enggak Dan ini Kalau misalnya kalian lihat Untuk yang Sebelah kiri Jadi ini Maafkan kalau mata saya Agak ke kanan Karena tadi saya lihat layar ya Layarnya Kamera Terus ini Untuk sebelah kiri Seperti ini Untuk sebelah kanan Kurang lebih seperti ini Untuk modelnya Kita akan dengerkan lagu Terus kita akan Coba main game Dan kita akan rekam Kualitas microphone nya Seperti apa Supaya kalian Dapet untuk Kualitas TWS 5 Pro ini Apakah Ada perbedaan Karakter suara Yang memang Lebih dominan Dibandingkan Airpump TWS 3 Plus tadi Jadi kita sambil Dengarkan terlebih dahulu Nanti saya akan Sampaikan dalam Satu kesimpulan Supaya kalian Tidak terlalu lama Untuk mendengarkan Tes ini Tes ini Jadi saya Sampaikan di awal Nanti saya akan Sampaikan kesimpulannya Di akhir ya guys Tes 1, 2, 3 Tes 1, 2, 3 Ini adalah Recording dari Airpump TWS 5 Pro Jadi kita sekarang Lagi mencoba Kualitas microphone Dari Airpump TWS 5 Pro ini Apakah memang Oke atau tidak Dia akan tadi Klaim clear voice Apakah memang Clear voice Jadi kita akan Coba untuk Dengarkan setelah ini Nanti saya akan Sampaikan kesimpulan Untuk kualitas audio Seperti apa Jadi terus Berapa kalian Dikom komentar Mengenai kualitas microphone Dan ini saya Ngomong biasa saja Jadi Supaya kalian Dapet gambarannya So oke guys Saya sudah Menguji coba Airpump TWS 5 Pro ini Saya sudah Dengarkan lagu Saya sudah Buat main game Dan saya Sudah Buat Untuk rekam Microphone nya Yang kalian bisa Dengarkan tadi Dan kalau Saya lihat Bahwa untuk Karakter suaranya Sebenarnya Lebih bagus Daripada TWS 3 Plus Dan dia Memang bass nya Memang bass nya Lebih berasa Meskipun Belum se-powerful Yang saya bayangkan Saya ekspektasinya Dia bilang Powerful bass itu Benar-benar Nge-punch Banget Nah ternyata Belum sampai Sep-punch itu Tapi memang Sudah jauh Lebih berasa Dibandingkan Yang Airpump TWS 3 Plus Dan untuk Main game pun Tadi saya main COD Mobile lagi Itu Ternyata Dia sudah Lebih jauh Minim delay Dibandingkan Yang 3 Plus Jadi memang Sudah ada improvement Jadi memang beda 50 ribu Tapi Kerasa untuk Main game nya pun Jadi lebih enak Terus untuk Mikrofon nya pun Saya bisa ngakuin Bahwa ini adalah Mikrofon yang salah satu Terbaik di Rantang harganya 200 ribuan ya guys 249 Itu termasuk Yang oke banget Dan maksud saya Kalau dibuat video call Saya sudah Gak masalah sih Untuk Earpump TWS 5 Pro ini Dan dia memang Lebih baik daripada Yang Earpump TWS 3 Plus Jadi memang ada harga Ada rupa ya Nanti kita akan coba juga Untuk dengarkan yang TWS 7 Hyperbust Tapi yang untuk 5 Pro ini Itu sebenarnya Overall Untuk penggunaan sehari Itu sudah sangat cukup Untuk dengerin lagu Untuk Apa namanya Untuk video call Untuk video conference Itu sudah sangat cukup ya guys Jadi untuk Earpump TWS 5 Ini masih Bisa direkomendasikan Untuk kalian pakai Sehari-hari Dan Overall Untuk pemakaian Overall Keseluruhan sih Masih oke Untuk main game pun Meskipun ada Terasa delay nya sedikit Tapi Masih It's oke Masih acceptable Untuk sebuah TWS Di harga 200 ribuan ya guys Kita akan coba Abis ini yang untuk Earpump TWS 7 Hyperbust ya guys So oke guys Ini dia adalah penampilan Earpump TWS 7 Hyperbust Jadi ini saya lihatkan Kepada kalian Sebelah kiri saya Seperti ini Sebelah kanan saya Seperti ini Jadi memang dia Agak mencongel Agak mencongel Agak Nompok Sebentar guys Dia tertekan disini Jadi dia ada Shatter nya Jadi untuk Ngeplay Ngepause Disini Kalian tekan Bukan tekan sih Kalian touch Itu dia akan Otomatis play Dan ini Kalau misalnya kalian Perhatikan Ini saya buat Gini-gini itu Gak apa-apa sih guys Jadi Saya pertamanya Memang kayak Kerasa itu Kayak agak Gak Kerasa itu Kayak Gak fit Bener-bener masuk Kedalam Atau mungkin saya Kurang pas Tapi setau saya Ini sudah yang Paling masuk ya Untuk di telinga saya Kurang lebih Seperti ini Dan Kalau misalnya Kalian perhatikan Kurang lebih Seperti ini Dan Untuk Tadi Kita sudah coba Untuk goyang-goyang Ternyata Saya pikir Gampang jatuh Ternyata Gak juga Ternyata Aman-aman aja Cuma kita punya feeling Kayak Mau bisa lepas Tapi enggak Sebenarnya Terus kita akan Coba untuk Dengarkan lagu Kita akan coba Untuk main game Kita akan coba Untuk tes Mikrofonnya Seperti apa Supaya kalian dapatkan Gambaran utuh Terhadap TWS ini ya guys Jadi pastikan Kan tonton sampai habis ya guys So hello guys Ini adalah uji coba Mikrofon dari Earpam TWS7 Hyperbast Jadi ini saya langsung Rekam Ke HP saya iPhone Jadi ini saya langsung Rekam dari Mikrofon bawaan internal dari TWS7 Hyperbast ini Apakah memang Bagus atau tidak Ini adalah Kita ngomong Biasa Dengan lagu biasa Seperti yang tadi Saya uji coba Di Earpam TWS3 Plus Dan Earpam TWS5 Pro Dan ini adalah uji coba Yang Earpam TWS7 Pro Jadi Seperti apa Kalau ada audionya Silahkan Disupakan di komentar Nanti saya akan Sampaikan di kesimpulan Untuk Earpam TWS7 Hyperbast ini So oke guys Saya tadi sudah menguji coba Earpam TWS7 Hyperbast Dan memang Seperti klaimnya dia Hyperbastnya memang Bassnya berasa Jadi Dari bandingkan Earpam TWS3 Maupun Earpam TWS5 Pro Dia memang Lebih dapat Untuk suara bassnya Mungkin karena Dual drivernya itu Tapi Tadi Ada hal yang menarik Yang dimana Mikrofonnya ternyata Karena memang Posisinya agak di atas Dibandingkan yang TWS5 Pro Ternyata lebih bagus yang TWS5 Pro Untuk kualitas audionya Karena dia lebih Bisa menangkap Suara dengan baik Untuk mikrofonnya ya guys Terus untuk Apa namanya Untuk main game Juga masih ada delay Jadi hampir sama Sebenarnya sama TWS5 Pro Kualitasnya untuk Untuk main game Tapi tadi ada Beberapa glitz Yang saya temukan Ketika pakai ini Dimana Beberapa kali Koneksi kiri kanannya itu Nggak stabil Jadi Kadang kiri kanannya itu Nggak 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 pas Jadi kadang-kadang Tiba-tiba yang kiri Tiba-tiba hilang suaranya Yang kanan Kadang-kadang tiba-tiba Hilang suara Jadi itu agak mengganggu sih Untuk dengerin lagu Maupun untuk main game tadi Kurang lebih Seperti itu Untuk ear pump TWS7 Hyper Bass ini Jadi kalau untuk Kalian memang suka Bass Ini memang lebih baik Untuk ear pump TWS7 Dibandingkan yang TWS5 Pro Maupun TWS3 Plus Tapi untuk Kesimpulannya Kita akan masuk ke Closing ya guys Untuk mengetahui Produk mana Yang menurut saya Paling oke Antara tiga ini So oke guys Thank you sudah Nonton video ini Menurut kalian Bagaimana Kualitas dari Masing-masing TWS Dari Sony Gear ini Antara Sony Gear Ear Pump TWS3 Plus Sony Gear Ear Pump TWS5 Pro Dan Sony Gear Ear Pump TWS7 Hyper Bass Overall Ketika kita disuruh Memilih Misalnya saya sendiri Disuruh memilih Dari tiga device ini Yang saya pilih Adalah TWS5 Pro Karena dia Lebih balance Untuk semuanya Untuk audionya Untuk mikrofonnya Dia memang Yang paling oke Diantara ketiga ini Kalau saya bilang Kalau misalnya Kalian memang Carinya bass Kalian bisa cari Yang Ear Pump TWS7 Hyper Bass Ini Karena dia memang Bassnya lebih bagus Dibandingkan Dua TWS Dari Sony Gear Yang Ear Pump TWS3 Plus Atau TWS5 Pro Sedangkan Kalau misalnya Kalian punya Budget terbatas Ear Pump TWS3 Plus Masih bisa dipakai Masih bisa digunakan Untuk sehari-hari Dan Masih oke Untuk penggunaan Sehari-hari Dan ini adalah Kesimpulan Review Gadget Misalnya Kalau Misalnya Overall TWS5 Pro Ini adalah Pilihan terbaik Kalau saya bilang ya Dibandingkan TWS7 Hyper Bass Ataupun TWS3 Plus Dan ini Harganya Pas Di tengah-tengahnya Ini Rp199 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 Dan Silahkan Tulis pendapatkan Di komentar Ini adalah pendapat Dari Review Gadget Mungkin bisa berbeda Dari pendapat kalian Silahkan Tulis pendapatkan Di komentar Atau mungkin Kalau kalian yang Sudah menggunakan TWS ini Silahkan juga Tulis pendapatkan Di komentar Supaya kalian Tahu Atau misalnya Kalian bisa berbagi Kepada teman-teman kalian Yang mau membeli Produk ini Jadi kalau misalnya Kalian tertarik Untuk membeli produk ini Silahkan cek link Di deskripsi video Dan jangan lupa Di like video ini Kalau misalnya kalian suka Video ini Dislike aja Kalau kalian gak suka Tulis pendapatkan Di komentar Dan sampai ketemu Di video-video selanjutnya Bye-bye